Intro Dalam bahasa Sunda, orang menyebutnya dengan gurame. Kata orang Jawa, gurame. Lain dengan masyarakat Jambi, mereka menyebutnya sebagai ikan kalui. Tapi dalam bahasa Palembang, gurame disebut sebagai ikan kali. Unik ya pemirsa? Tapi apapun namanya, ikan gurame adalah ikan favorit saya. Bagaimana dengan Anda? Diolah dengan cara digoreng atau dibuat sup? Hmm, siapa yang bisa menolak kelezatannya? Ikan gurame adalah jenis ikan air tawar. Tapi siapa sangka kalau ikan gurame juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan? Wah, bikin penasaran ya? Salah satu mitosnya mengonsumsi ikan gurame mengurangi risiko penyakit jantung. Bener nggak tuh? Akan dijawab di segmen kali ini oleh Dr. Ngesi Mulyana, spesialis Gizi Klinik. Yuk, kita simak. Protein sangat dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi dan juga antibodi. Mitosnya ikan gurame ini mengandung protein yang cukup tinggi. Benarkah? Coba kita tanya langsung sama Dr. Ngesi. Itu fakta atau mitos? Fakta, memang ikan gurame ini mempunyai protein yang tinggi. Protein dalam 100 gram ikan gurame ini mengandung 19 gram protein. Dan ini sama dengan kandungan protein di dalam ikan tongkol ataupun ikan makarel atau mungkin ikan kembung yang sering kita tahu. Nah, selain daripada itu, proteinnya juga lebih banyak mengandung protein esensial. Di mana protein esensial ini memang harus didapatkan dari luar. Nah, protein esensial dalam ikan gurame ini lebih tinggi dibandingkan dengan ikan nila yang sama-sama ikan air tawar. Nah, karena itu ikan gurame ini dia bagus untuk pembentukan otot. Pada saat kehamilan, wajib hukumnya mengonsumsi makanan yang bernutrisi agar janin tumbuh dan berkembang dengan sehat. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi ikan gurame. Karena mitosnya, ikan gurame baik dikonsumsi oleh ibu hamil. Itu fakta atau mitos? Ini juga fakta. Faktanya, memang pada ibu hamil ini seharusnya mengurangi konsumsi dari ikan. Karena yang dikhawatirkan adalah kandungan merkuri di dalam ikan. Yang disarankan adalah 2 sampai dengan 3 porsi dalam satu minggu. Nah, pada ikan gurame yang juga termasuk ke dalam ikan air tawar, ini kandungan merkuri-nya memang kadarnya lebih rendah dibandingkan dengan ikan-ikan yang ada di laut. Nah, karena itu memang untuk ibu hamil, ini tetap disarankan untuk makan ikan. Tetapi ikan gurame atau ikan air tawar lainnya bisa jadi salah satu pilihan untuk dikonsumsi. Otak merupakan salah satu organ vital manusia. Otak adalah salah satu organ yang teramat vital bagi tubuh. Karena itu, menjaga kesehatan otak dengan mengonsumsi makanan sehat tentu harus dilakukan. Mitosnya mengonsumsi ikan gurame membantu menjaga kesehatan otak. Benarkah? Yuk tanya lagi sama dokter Ngesti. Fakta atau mitos? Ini saya masukkan ke dalam fakta. Faktanya, ikan gurame ini dia mengandung asam lemak rantai panjang yang dibutuhkan dalam pembentukan sel-sel saraf. Nah, selain daripada itu, ikan gurame juga mengandung protein yang diperlukan untuk pembentukan sel tentunya. Walaupun pembentukan sel otak ini membutuhkan zat-zat lainnya. Seperti misalnya kolin, taurin, seng, zat besi, dan juga yang lainnya yang memang di dalam ikan gurame ataupun ikan air tawar lainnya kurang atau hanya sedikit jumlahnya. Jadi, sebenarnya ini ikan gurame bisa dikonsumsi untuk perkembangan otak janin tetapi tetap harus mengkonsumsi ikan atau bahan makanan sumber lainnya yang mengandung yang saya sebutkan tadi. Untuk membantu pertumbuhan otak janin. Mitosnya, mengonsumsi ikan gurame dapat mempercepat penyembuhan luka. Wah, bagi Anda yang baru saja menjalani operasi, bisa mencoba mengonsumsi ikan gurame ini supaya lukanya cepat sembuh. Tapi itu fakta atau mitos ya? Ini juga fakta. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa ikan gurame ini tinggi protein. Nah, pada saat kita luka, misalnya sehabis operasi atau misalnya luka bakar, tentunya tubuh kita akan membentuk sel-sel baru. Nah, bahan pembentuk sel-sel baru ini adalah protein. Nah, salah satu komponen yang di dalamnya mungkin adalah glutamin. Nah, glutamin ini juga terdapat di dalam protein yang dikandung oleh ikan gurame. Karena itu, untuk penyembuhan luka memang dibutuhkan protein lebih tinggi dibandingkan dengan orang normal biasa. Dibutuhkan kurang lebih adalah 20% sampai dengan mungkin 100% dari kebutuhan orang yang sehat untuk orang yang memang dalam masa penyembuhan luka. Saat rambut mulai rontok dan timbul kebotakan, kerusahaan pasti melanda. Pasalnya, rambut adalah mahkota agar tubuh tetap sehat dan kuat. Anda bisa rutin mengonsumsi ikan gurame, karena mitosnya mengonsumsi ikan gurame dapat membantu mencugah rambut rontok. Benarkah? Fakta atau mitos? Untuk pertanyaan ini, saya bilang ini adalah mitos. Untuk mencegah rambut rontok, nutrisi yang dibutuhkan adalah seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, zinc, kemudian yang lainnya adalah protein. Nah, di dalam ikan gurame, sayangnya, walaupun saya bilang ini mitos, ini dikarenakan tidak mengandung banyak vitamin A, vitamin C, vitamin D, walaupun ada, tapi dia hanya dalam jumlah yang sedikit. Nah, tapi tidak sepenuhnya salah juga, kalau misalnya di dalam ikan gurame tidak bisa membantu untuk perontokan rambut, karena di dalam ikan gurame tentunya masih terdapat protein yang bisa membantu juga untuk memperkuat akar-akar rambut. Benar nggak sih? Tapi ada kesehatan kulit, ada kaitannya dengan mengonsumsi ikan gurame. Nah, selain melakukan perawatan, Anda juga bisa mengonsumsi ikan gurame lho, karena mitosnya mengonsumsi ikan gurame dapat membuat kulit menjadi halus. Fakta atau mitos? Ini adalah mitos. Seperti yang kita sudah tahu, bahwa makanan yang kita makan ini berpengaruh terhadap kesehatan kulit wajah kita. Beberapa nutrisi yang memang mengandung zinc, mengandung niacin, mengandung vitamin B2, vitamin E, dan juga retinol, ini bisa menghaluskan kulit, bisa mencegah jerawat, dan sebagainya. Tapi sayangnya, di dalam ikan gurame atau ikan air tawar, ini tidak mengandung terlalu banyak zat-zat yang saya sebutkan tadi. Nah, akan tetapi sebenarnya protein yang dikandung di dalam ikan gurame, ini bisa mencegah penuaan dengan proteinnya. Nah, protein ini dia akan memproduksi kolagen, sehingga mencegah penuaan. Tapi selebihnya mungkin tidak bisa menghaluskan kulit. Menurut WHO, tingkat kematian akibat penyakit jantung menduduki tempat tertinggi. Salah satu penyebabnya adalah tingginya kolesterol dalam darah, yang disebabkan konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh. Nah, mitosnya, mengonsumsi ikan gurame dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Benarkah? Fakta atau mitos? Ini fakta. Faktanya, memang pada ikan gurame, ini kandungan lemaknya sedikit sekali. Kandungan lemaknya sekitar 3 sampai dengan 4 gram dalam 100 gram ikan gurame. Nah, dan di dalam ikan gurame juga mengandung asam lemak rantai panjang omega 3. Asam lemak rantai panjang omega 3 ini mempunyai efek protektif terhadap jantung dan pembuluh darah. Tetapi harus diingat, bagaimana cara memasaknya? Karena, seperti yang kita sudah tahu, bahwa lemak jenuh yang berasal dari santan, berasal dari minyak goreng, ini tentunya mempunyai efek yang merugikan untuk jantung dan pembuluh darah kita. Sehingga, jika Anda ingin mengkonsumsi ikan gurame yang lebih sehat, tentunya harusnya memilih dengan cara dibakar misalnya. Atau mungkin dipepes. Tidak gurame yang digoreng. Bagaimana menjaga kesehatan mata? Tentu dengan mengonsumsi buah dan sayuran membantu menjaga mata Anda tetap sehat. Merubah kebiasaan juga perlu dilakukan. Salah satunya dengan tidak berada lama di depan komputer. Nah, mitosnya mengonsumsi ikan gurame menyehatkan mata. Benarkah? Yuk coba tanya lagi sama dokter Ngesti. Itu fakta atau mitos? Ini adalah mitos. Karena di dalam ikan gurame, dia tidak banyak terdapat vitamin A yang dibutuhkan untuk mata dan juga antioksidan. Dalam 100 gram ikan gurame, ini mempunyai kandungan 47 mikrogram dari vitamin A. Sementara angka kecukupan gizi untuk orang Indonesia ini sekitar 600 sampai dengan 650 mikrogram untuk vitamin A. Sehingga memang ikan gurame ini tidak masuk ke dalam bahan makanan sumber untuk vitamin A. Karena itu, ikan gurame ini merupakan mitos apabila bisa membantu kesehatan mata. Wah, ternyata ikan gurame mengandung banyak manfaat bagi tubuh ya. Tapi sebelum Anda makan olahan ikan gurame, yuk simak dulu tips dari dokter Gizi berikut ini. Agar manfaat sehat dari ikan gurame bisa Anda nikmati. Ikan gurame dapat menjadi salah satu pilihan alternatif untuk protein hewani kita semua. Kenapa? Ikan gurame memang tinggi protein, tapi beberapa nutrisi di dalamnya memang tidak banyak dikandung oleh ikan gurame. Karena itu, walaupun kita mengkonsumsi ikan gurame, kita tetap harus mengkonsumsi bahan makanan sumber protein yang lainnya. Seperti misalnya ikan air laut, ataupun daging, ataupun ikan. Karena ikan gurame tinggi protein dan bisa didapatkan di mana-mana. Karena ikan gurame ini termasuk salah satu ikan air tawar yang banyak dibudidayakan di Indonesia tentunya. Untuk mendapatkan manfaat yang lebih maksimal dari ikan gurame, maka kita harus mengolahnya dengan cara yang lebih baik. Seperti misalnya dibakar, ataupun misalnya dipepes. Sehingga kandungan lemak jenuh di dalam ikan gurame tidak ditambahkan dari cara pemasakan kita. Selanjutnya, ketika Anda memilih ikan gurame tentunya Anda harus memilih ikan gurame yang segar untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk kesehatan kita semua.